Pemirsa pandemi COVID-19 yang membuat warga harus lebih banyak berada di rumah, menubuhkan inspirasi positif di kalangan pengurus RT 07 RW 06 Kelurahan Bekerjaya Kota Bandung untuk menaikkan imun warga dalam hal kesehatan mereka mengadakan lomba gebiar lingkungan sehat. Berikut liputannya. Pemirsa pandemi COVID-19 apalagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mengharuskan sebagian besar warga tinggal di rumah saja. Hal tersebut justru menjadi inspirasi bagi pengurus RT 07 RW 06 Kelurahan Bekerjaya Kota Bandung untuk menumbuhkan semangat warga menjaga kebersihan dan keindahan. Seperti yang terlihat di rumah beberapa warga ini, berbagai jenis tanaman mereka tanam sehingga rumahnya menjadi lebih asri. Hal tersebut tidak hanya mereka lakukan semata-mata untuk mengikuti lomba, tapi agar lingkungan menjadi sehat dan indah. Yang pasti ini kan untuk penghijauan gitu kan, gimana untuk tanaman itu selain kita rawat, karena rawat itu kan harus dikasih pupuk ya gitu kan, jadi saya rapihin terus coba saya tata lagi gitu kan, supaya rapi. Yang pasti selama pandemi supaya di rumah itu lebih nyaman gitu kan, jadi di rapihin aja gitu kan. Asalnya saya no, ini gak punya tanaman satu pun, disini berantakan, setelah ini ada dari Pak RT harus ada lomba ya, termotivasi gitu. Terus ya persiapannya banyak, beli, beli potot, kembang, semuanya ini, semuanya persiapannya ini. Hampir beli kita sampai seminggu dua kali kan, seminggu tiga kali, empat kali gitu. Sampai-sampai semuanya pokoknya baru diperbaharui. Ketua RT 07 RW 06 Mekarjaya Syafrial mengatakan, perlombaan gebiar lingkungan sehat ini sengaja digelar untuk memotivasi warga, agar melakukan berbagai hal positif yaitu membersihkan dan menata rumah, sehingga imun mereka pun semakin kuat. Dirinya berharap muncul kebiasaan dalam diri warga untuk menanam berbagai jenis tanaman sehingga lingkungan menjadi bersih, sehat, dan hijau. Untuk saat ini dengan kondisi pandemi ini, hampir satu tahun setengah ini tentunya masyarakat dalam rangka penerapan PPKM banyak aktivitas di rumah saja. Dalam rangka PPKM ini maka muncul inspirasi bagaimana supaya warga melakukan aktivitas di rumah dengan hal-hal yang positif. Tergerak dari itu maka kita pengurus RT mengadakan lomba gebiar lingkungan sehat di rumah masing-masing warga. Seperti itu harapannya dalam kondisi pandemi ini di rumah sehat ini melakukan hal-hal yang positif, membersihkan rumah, menata rumah, lingkungan sehingga sehat, dan imun semakin kuat. Salah seorang anggota tim penilai yaitu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Mekarjaya, Eti Kusniati, melihat warga RT 07 sangat peduli terhadap lingkungan. Dirinya pun berharap warga lebih membenahi buruan sae, yaitu dalam hal kolam ikan, sayuran, tanaman obat keluarga atau toga, dan pemilahan sampah. Apalagi toga yang saat pandemi COVID-19 seperti saat ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan warga. Apalagi pada masa pandemi ini, tanaman toga itu sangat diperlukan untuk kesehatan keluarga sebelum melanjutkan ke pengobatan untuk ke tempat kesehatan keluarga kesehatan, jadi cara memanfaatkan obat yang ada di rumah. Lomba ini pun diapresiasi positif salah seorang tokoh masyarakat Agus Yogasuara. Dirinya berharap di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, solidaritas warga semakin meningkat. Alhamdulillah ini semua empat, yang netabene biasanya karena ini sifat untuk diperumahan, itu kan senderung individualistis. Tetapi Alhamdulillah di musbika ini semua turut peranur, baik ibu-ibu atau bapak-bapak sehingga bisa terwujud. Ini adalah salah satu penting kepentakan di warga musibah. Oleh karena itu barangkali pesan kami adalah tetaplah itu senantiasa terjaga, solidaritas, antara warga, itu saja selain hal lingkungan, keamanan, jika adanya musibah ini, senantiasa warganya selalu berbesar rojong. Terdapat tiga kategori dalam penilaian lomba gebiar lingkungan sehat, yaitu keindahan, ragam tanaman, dan kebersihan lingkungan. Lomba ini pun menjadi persiapan untuk lomba lingkungan sehat di tingkat kelurahan. Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih telah menonton!